. Begini jawaban Ustaz Adi Hidayat saat ditanya tarif sekali ceramah, Ustaz Adi Hidayat alias Waha merupakan salah satu ulama yang banyak digemari oleh umat Islam di Indonesia. Kajiannya yang selalu merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadits menjadikan banyak orang ingin mendengarkan ceramahnya. Waha juga dikenal sebagai ulama yang sopan, tidak kaku, dan menerima perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai bentuk rahmat dan hasanah ilmu Islam. Waha dekat dan akrab dengan semua golongan. Karena itu, banyak orang yang ingin mengundang Waha. Dalam sebuah kajiannya, ada orang yang memberanikan diri untuk bertanya soal tarif yang harus dikeluarkan untuk mengundang Waha. Namun, Waha menegaskan ia tidak suka ditanya mengenai hal tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki tarif. Saya paling tidak suka. Kalau boleh saya katakan, saya paling benci jika ada seorang mengatakan berapa tarif mengundang Ustaz Adi. Saya tegaskan hari ini. Saya tidak punya tarif, kalau perlu Anda enggak usah bayar. Tegas Waha dilansir dari kanal Youtubenya, enggak ada tiket, saya datang sendiri, saya beli tiketnya ya. Sepanjang Allah memberikan tugas kepada saya, saya yakin Allah pasti belikan kelengkapannya, sambung Waha. Daripada mematok tarif, Waha lebih suka dikasihkan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Bukan bermaksud sombong, tapi Waha tidak mau orang sibuk mengumpulkan uang untuk membayar ceramahnya, tapi malah menjerumuskan. Saya lebih suka, antum teman-teman, antum belikan tuh yang antum mau kasih amplop untuk beli makanan untuk macam-macam, supaya semuanya mendapatkan kenyamanannya. Dibandingkan untuk sibuk mencari sesuatu, yang bisa menjerumuskan Ustaznya, jelasnya. Demi Allah, teman-teman sekalian jangan terjebak pada yang seperti ini, terutama para asatids, itu sangat berbahaya. Ustaz Adi Hidayat yang sudah lama menempuh pendidikan di luar negeri memang merasa sedih saat tiba di Indonesia. Sebab, banyak ulama atau ustaz yang mematok tarif. Ia mengaku tidak terbiasa dengan amplop karena di Timur Tengah tidak demikian. Di Timur Tengah agak beda ya, kalau ustaz itu diperhatikan, guru, alim ulama diperhatikan sama negara. Negara yang memperhatikan, dijamin oleh mereka. Di Malaysia saja, tukang adzan itu digaji, dijamin keadaannya. Karena itu, Ayu Teng Teng ngeluh dibanding-bandingin sama Nagita Slavina. Auto dirujak, beda kelaslah. Ayu Teng Teng kerap dibanding-bandingkan dengan Nagita Slavina pasca diduga menjalin asmara diam-diam dengan Rafi Ahmad. Seiring dengan itu, rekam jejak Ayu Teng Teng viral kembali. Dari unggahan yang beredar, dia mulanya mengeluh kerap disebut bermasalah dengan cita-citata, gua gak terima kemarin dibilang sama cita-citata ada apa-apa. Sebenernya gue sama cita-citata dari dulu baik-baik aja, kata Ayu. Terima kasih telah menonton!